Musik Mulai awal sampai akhir mengandung sebuah penantian. Dalam BPDA kita, begitu luar biasa waktu Tuhan untuk dinantikan. Yang mana Tuhan berfirman dalam ulangan kepada Musa dan Yuswa. Kamu akan menduduki, kamu akan memasuki. Yaitu tanah yang luar biasa, tanah perjanjian. Kamu akan, masih akan menantikan janji itu. Menantikan waktu itu, tapi tidak tahu akannya itu kapan. Sehingga juga di dalam Injil Lukasnya, Tuhan mengatakan, yaitu sembilan kata bahagia itu. Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang teraniaya. Berbahagialah, berbahagialah. Berbahagialah, lalu kapan? Itu adalah waktu Tuhan. Dan seringkali orang berputus asa, apalagi saat-saat seperti ini. Di mana orang mengalami sebuah keputus asaan tidak sedikit, sangat banyak. Karena menentukan, menantikan waktunya Tuhan. Sehingga dikatakan dalam kisah para rasul pasal 1 ayat 6 sampai 7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Bangsa Israel sesungguhnya saudara, kalau kita mau mengetahui dia sungguh sangat menantikan waktu itu. 400 tahun lamanya masa tenang, masa kekelaman, masa kehampaan. Di mana 400 tahun, sejak zaman Malaiki tidak ada lagi Nabi yang berbicara. Sehingga bangsa Israel hanya berjalan menurut pikirannya, menurut hatinya. Lek bener menurut hatiku, ya wis tak lakoni. Lek bener menurut pikiranku, ya wis tak jalani. Tidak ada suara Tuhan. Sehingga dalam masa kehampaan itu, yaitu tergenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. 700 tahun lebih. Bahwa ada suara yang berseru-seru. Yaitu di Padanggurun. Dan sehingga pada saat itu muncullah Yohanes. Dan waktu Yohanes muncul, wih banyak orang berbondong-bondong. Jadi murid Yohanes untuk dibaptis. Sampai pada akhirnya Yohanes berkata, Hei kamu keturunan ular beludak. Saya rasa belum sampai slide itu. Hei kamu keturunan ular beludak. Hasilkanlah buah yang sesuai pertobatan. Muncul itu. Tuh akhirnya Yohanes dibunuh juga. Matilah Yohanes. Dan setelah itu muncullah. Mulailah Yisus. Tampil. Nah sejak Yisus tampil, dia lebih spektakuler daripada Yohanes. Dia mulai melakukan perkara-perkara yang ajaib. Perkara-perkara yang luar biasa. Bahkan menunjukkan kuasa-kuasa yang dasyat. Sehingganya sepatah kata waktu dia yaitu mencari murid, banyak orang mengikuti dia untuk jadi muridnya. Bahkan sampai akhirnya Yudas pun. Yudas pun yang jaraknya cukup jauh. Di Yudas itu dia pergi ke Galilea. Karena Yudas mendengar. Weh ada seorang yang luar biasa. Ada seorang guru yang luar biasa. Yang sangat dasyat. Melakukan banyak mujizat. Pengikutnya banyak. Siapa tahu aku akan pergi ke sana. Dan aku akan berjumpa. Dan aku akan jadi muridnya. Dan ini adalah siapa tahu. Dia adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Yang akhirnya mebebaskan bangsa Israel. Dari penjajahan bangsa Romawi waktu itu. Pergilah Yudas. Berkabung dengan Yisus dan murid-muridnya. Di dalam masa pengiringannya ini kok enggak pulih-pulih. Memang Yisus melakukan berbagai macam penentangan-penentangan pada zaman itu. Yisus melakukan berbagai macam mujizat zaman itu. Lah terus kapan? Kok ini Yisus enggak mimpin-mimpin jadi kepala. Jadi raja. Kapan? Mulailah mereka putus asa. Khususnya Yudas yang seorang heroik. Seorang patriot. Mau berjuang untuk kemerdekaan Israel. Mulai cari akal. Mengandalkan akal pikirannya. Jangan-jangan kalau sampai nanti Yisus ikutak jual. Akan terjadi sebuah gerakan yang luar biasa. Akan terjadi sebuah gebrakan yang luar biasa. Baik. Mulailah dia. Bekerja sama dengan ahli Taurat. Dan orang-orang Farisi. Mulailah dia kerja sama dengan para tentara. Untuk menangkap Yisus. Karena harapan Yudas. Supaya Yisus nanti menunjukkan kuasa yang besar. Dan mulailah pemimpin yang luar biasa. Ternyata. Ternyata. Bukannya Yisus menunjukkan kuasanya yang dasar dan luar biasa. Untuk melawan para tentara dan ahli Taurat dan orang Farisi. Tidak. Tapi Yisus malah pasrah bongkoan di taman Getsemani. Ini loh aku tangkepan aku. Coba saudara. Wow frustasi Yudas. Ekspetasinya terlalu tinggi. Kok gak seperti yang kubayangkan. Waduh Yisus ditangkep. Akhirnya apa? Semua murid-muridnya pontang-panting porak-poranda. Seperti. Anak ayam. Di terpah Raja Wali yang dasar. Atau angin puting beliung. Morat-maritlah murid-murid Tuhan Yisus. Dan disitulah. Setelah peristiwa kebangkitan. Weh mereka bangga lagi. Telah dinyatakan. Oh ternyata Yisus hidup. Dan inilah kesempatannya. Untuk bicara sama Yisus. Eh ternyata. Mereka gak tahu bahwa Yisus mau pamitan. Dan kesempatan itu digunakan oleh mereka dengan sebaik-baiknya. Dan dia berkata. Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Jawabnya. Yesus menjawab. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Oh Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang kecewa. Berapa banyak orang Kristen yang tersesat. Berapa banyak pendeta yang tersesat dan kecewa. Karena menantikan waktunya Tuhan. Nah supaya Saudara tidak menjadi kecewa dan tidak menjadi tersesat. Saya akan memberikan sub-temanya berada dalam pengharapan penuh. Yang pertama dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Mengapa kita harus supaya kita tidak kecewa dan kita tidak tersesat di dalam menantikan waktu Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama kita harus mengenal. Kita harus mengenal siapa Allah Tuhan yang kita nantikan. Kita harus mengenal siapakah yang kita nantikan waktunya yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam kitab keluaran pasal yang ketiga. Ayat yang keempat belas. Firman Allah kepada Musa. Aku adalah aku. Lagi firmannya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Akulah aku. Telah mengutus aku kepadamu. Firman Tuhan katakan. Akulah aku. Dan dalam kisah perkawinan di kana. Dalam kisah perkawinan di kana. Loh saudara. Jodulnya itu loh. Kok LA tidak memberikan judul air jadi anggur. Kalau dibuat judul air jadi anggur itu kan. Wah sangat spektakuler loh. Luar biasa. Kok perkawinan di kana. Waktu terjadi perkawinan di kana. Waktu kehabisan anggur. Siapa yang datang kepada Yesus. Padahal banyak orang pasti banyak orang pintar disitu. Banyak pakar, banyak orang ahli disitu. Tapi Maria datang kepada Yesus. Karena apa? Karena Maria kenal siapa Yesus itu. Jadi saudara supaya saudara tidak kecewa. Dalam menantikan waktu Tuhan. Yang pertama saudara harus mengenal Allah itu. Siapa Allah saudara harus saudara kenal. Allah kita ini Allah yang luar biasa. Allah yang dasyat. Allah yang perkasa. Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Allah kita tidak bisa dibandingkan dengan matahari. Allah kita tidak bisa dibandingkan dengan samudera raya. Allah kita tidak bisa dibandingkan dengan cakrawala dan galaksinya. Allah kita terlalu besar dan terlalu dasyat. Sehingga Waktu Musa bertanya Bagaimana aku harus jawab Kepada bangsa Israel Allah hanya berkata Aku adalah aku Karena di dalam kolong langit Di bawah bumi Di bawah langit Di kolong langit di atas bumi Tidak ada satupun Yang bisa menandingi Atau disejajarkan Dengan Allah kita Terlalu agung dia saudara Terlalu mulia dia saudara Terlalu syucilah dia Sehingga dalam Alkitab aslinya Dia hanya disebut YHWH Siapa yang bisa mengucapkan Kata YHWH Pak Sunan bisa Bacaan pak Coba siapa yang bisa YHWH Siapa yang bisa mengucapkan Kata YHWH Tidak ada saudara Karena dia terlalu suci Dan terlalu agung Tidak ada namanya Hanya YHWH Sehingga sekarang Kalau orang membaca Ketemu kata YHWH Hanya dibaca Adonai Yaitu Tuhan Yang dimuliakan Yang disembah Yang disanjung Yaitu kayak Kanjeng Dimas itu Yang mulia Wah semua pengikutnya Yang mulia Hanya sebatas itu Kenapa YHWH terlalu agung Terlalu suci Sehingga setiap orang Kalau menuliskan Kata YHWH Waktu orang Nulis kitab Kemudian Tiba waktunya Kata YHWH Wallpennya diganti Baru Patah ganti yang baru Baru tulis Kata itu Karena terlalu agung Dan terlalu suci Makanya kita harus Kenal siapa Allah kita Allah kita adalah Allah yang luar biasa Allah kita Allah yang sangat Dasyat Allah kita Memiliki sebuah Keperkasaan Pembelaan Yang luar biasa Dalam kehidupan kita Agung dan Suci lah dia Tidak ada yang Sebanding dengan dia Apa yang sebanding Dengan dia Tidak ada Dan kita mengenal Allah kita Dan dikatakan Dalam Yesaya Pasal 7 Ayat 14 Sebab itu Tuhan Sendirilah Yang akan Memberikan kepadamu Suatu pertanda Sesungguhnya Seorang perempuan muda Mengandung Dan akan Melahirkan Seorang anak Laki-laki Dan ia Menamakan dia Immanuel Saudara Mengenal Allah kita Yang pertama Tadi Allah yang Begitu agung Allah yang Begitu suci Sehingga Tidak ada Seorang manusia Pun tidak ada Satu lidah Pun bisa Mengucapkan kata Mengucapkan kata-kata Kata-kata itu Dan sangat Jauh Allah kita Tetapi Allah kita Allah yang Luar biasa Allah kita Allah yang Penuh Kasih dan Kemurahan Sehingga dia Memperkenalkan Yang akan Lahir Yang akan Menyelamatkan Hidupmu Tanda itu Akan diberikan Kepadamu Yaitu yang Namanya Immanuel Nama Immanuel Diberikan Karena apa Artinya yang Allah beserta kita Yang tadinya Jauh Yang sangat Transcendent Sekali Sekarang menjadi Sangat Dekat Sekali Sangat Dekat Sekali Tinggal Bersama-sama Makanya Saudara Bangga Punya Bapak Yesus Kristus Punya Tuhan Yesus Kristus Punya Guru Yesus Kristus Punya Juru Selamat Yesus Kristus Dia Dekat Dan ada Bersama-sama Dengan Engkau Tadinya Sangat Luar biasa Sekarang Kita Kenal Dia Sangat Dekat Sekali Dengan Kita Sangat Akrab Sekali Dengan Kita Oleh Sebab Itu Kita Punya Iman Makanya Kalau Orang Punya Iman Harusnya Immanuel Imannya Harusnya Immanuel Bukan Cuman Iman Tok Tapi Kita Punya Allah Immanuel Allah Yang Begitu Dekat Allah Yang Begitu Akrab Allah Yang Begitu Mengasihi Kehidupan Kita Saudara Terkasih Dalam Tuhan Kalau Kita Sudah Tahu Kita Mengenal Orang Yang Yaitu Janji Yang Sedang Waktu Yang Sedang Diberikan Buat Kita Maka Hidup Kita Penuh Dengan Pengharapan Tidak Ada Keraguan Dan Oleh Sebab Itu Orang Yang Telah Mengenal Allah Dengan Tepat Dan Benar Dikatakan Juga Bahwa Ia Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Besar Dan Yang Tak Terduga Serta Keajaiban Keajaiban Yang Tak Terbilang Banyaknya Dasyat Bukan Allah Allah Yang Kita Sembah Yaitu YHWH Yang Akhirnya Yaitu Hadir Sebagai Immanuel Itu Dia Melakukan Banyak Perkara Yang Luar Biasa Dia Melakukan Banyak Perkara Yang Ajaib Bahkan Yaitu Tak Terduga Kasihnya Perbuatan Perbuatannya Atas Kehidupan Orang Percaya Tak Terduga Berkat Allah Tidak Sesuai Yang Sesuai Kita Pikirkan Jauh Lebih Besar Jauh Lebih Dasar Jauh Lebih Luar Biasa Itulah Allah Kita Yang Memberikan Waktu Yang Tepat Buat Kita Yang Memberikan Janji Itu Karena Juga Dikatakan Yaitu Diungkap Diungkapkan Masmur Masmur Pasal Yang Ke 40 Yang 6 Banyak Yang Telah Kau Lakukan Ya Tuhan Allah Ku Perbuatan Mu Yang Ajaib Dan Maksud Mu Untuk Kami Maksud Mu Untuk Kami Tidak Ada Yang Dapat Disejajarkan Dengan Engkau Tidak Ada Yang Bisa Disejajarkan Dengan Allah Kita Tidak Ada Yang Disejajarkan Dengan Yesus Kristus Kisah Para Rasul Katakan Di Bawah Kolong Langit Di Atas Bumi Tidak Ada Satu Namapun Yang Berkuasa Yang Diberikan Kecuali Nama Yesus Tidak Ada Saudara Sudah Dikatakan Dalam Masmur Dikatakan Tidak Ada Satupun Yang Bisa Disejajarkan Oleh Engkau YHWH Itu Jadi Dengan Demikian Karena Banyak Orang Prustasi Ya Anak Saya Pulang Dari Malang Ngomong Ke Saya Pak Saya Masuk Satu Gereja Itu Pengajarannya Dia Bila Gini Itu Benar Engkak Katanya Bahwa Allah Kita Ini Orang Kristen Tidak Lagi Nyebut Nama Allah Tapi Yahweh Kemudian Mulai Muncul Dan Ada Alkitab Yaitu Modern Bible Semuanya Pakai Kitab Pakai Nama Yahweh Lulah Dasar Itu Apa Dasarnya Itu Apa Gak Ada Dasar Alkitab Nya Gak Ada Dasar Sejarah Dan Memunculkan Kitab Modern Bible Itu Bahkan Mobilnya Nakset Di Tempel Stiker Yahweh Mulai Menciptakan Allah Yang Baru Tapi Puji Tuhan Bagaimana Akar Katanya Dan Lain Sebagainya Puji Tuhan Nanti Bapak Gembala Akan Mengundang Pakarnya Untuk Jemaat Di Tempat Ini Supaya Jangan Dibingungkan Dan Disesatkan Siapa Yang Punya Modern Bible Halo Shalom Ada Ada Sudah Beli Bapak Ibu Jangan Pernah Beli Jangan Pernah Beli Karena Banyak Orang Putus Asa Banyak Orang Prustasi Karena Dia Tidak Mengenal Sebenarnya Allah Kita Mereka Hanya Mengenal Lewat Pikiran Mereka Hanya Mengenal Lewat Emosional Allah Kita Terlalu Agung Terlalu Suci Kalau YHWH Biasa Dipakai Kalau Dikasih Huruf Vokal Jadinya Yehovah Bukan Yahweh Kemudian Saudara Terkasih Dalam Tuhan Di dalam Bilangan Pasal 14 Etnam Sampai 8 Tetapi Yosua Binun Dan Kaleb Bin Yeftuni Yang Termasuk Orang Orang Yang Mengintai Negeri Itu Mengoyakkan Pakaiannya Dan Berkata Kepada Segenap Umat Israel Negeri Yang Kami Lalui Untuk Dini Di Intai Itu Adalah Luar Biasa Baiknya Jika Tuhan Berkenaan Kepada Kita Maka Ia Akan Membawa Kita Masuk Ke Negeri Itu Dan Akan Memberikannya Kepada Kita Suatu Negeri Yang Berlimpah Susu Dan Madunya Orang Kalau Tahu Kalau Kita Pengen Punya Pengharapan Hidup Dalam Pengharapan Dalam Menantikan Waktu Tuhan Yang Kedua Kita Memiliki Iman Yang Luar Biasa Kita Beriman Benar-benar Kepadanya Sungguh-sungguh Mempercayainya Yaitu Sampai Ada Satu Langkah Dimana Karena Yosua Kaleb Begitu Percayanya Dia Begitu Mengenal Alahnya Dia Percayakan Janjinya Alah Dia Akan Membawa Masuk Dia Mengoyakkan Pakaiannya Ada Sebuah Pengorbanan Nilai-nilai Pengorbanan Yang harus Orang Percaya Lakukan Waktu 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 Beriman Kepada Dia Banyak Hal Yang Harus Kita Korbankan Demi Iman Kita Kepada Dia Allah Yang Luar Biasa Yang Tadinya Allah Yang Transcendent Menjadi Allah Yang Immanuel Itu Inilah Saudara Ada Iman Yang Luar Biasa Ada Pengorbanan Yang Harus Kita Lakukan Kita Kerjakan Di Dalam Kehidupan Kita Dan Dikatakan Ia Akan Membawa Kita Masuk Ia Akan Yakin Betul Bahwa Allah Memberikan Kepada Kita Yang Terbaik Mungkin Saudara Sedang Menantikan Waktu Tuhan Dalam Kehidupan Secara Pribadi Tapi Waktu Engkau Percaya Bahwa Allah Yang Menjanjikan Dalam Kehidupan Allah Yang Luar Biasa Allah Yang Tak Terbatas Allah Yang Tak Terhingga Dan Perbuatan Perbuatannya Yang Ajaib Maka Sampai Kapan Pun Bahkan Engkau Sampai Mengoyakkan Pakaian Pun Engkau Tetap Percaya Bahwa Ia Akan Membawa Engkau Kepada Waktu Dan Saat Yang Indah Itu Allah Tidak Pernah Tinggalkan Saudara Yang Janji Kepada Saudara Yang Memberikan Waktu Kepada Saudara Adalah Allah Yang Luar Biasa Oleh Sebab Itu Saudara Akan Tetap Tekun Di Doa Kepada Dia Tetap Tekun Dalam Percaya Kepada Dia Kenapa Firman Tuhan Katakan Dalam Injil Yohanes Pasal Yang 14 Ad Yang Pertama Injil Yohanes 14 Ad Yang Pertama Demikian Bunyinya Firman Tuhan Jangan Kelisah Hatimu Percayalah Kepada Allah Percayalah Juga Kepadaku Tuhan Yesus Sendirian Mengatakan Percaya Kepada Allah Perkaya Kepada Yehova Yahweh Yaitu YHWH Dan Percayalah Juga Kepadaku Kalau Orang Percaya Kepada Allah Tapi Tidak Percaya Kepada Yesus Itu Sangat Tidak Mungkin Yesus Sendiri Berkata Gak ada Seorang Berani Berkata Seperti Itu Percaya Kepada Allah Dan Dia Menjejarkan Dirinya Dengan Allah Dalam Ajaran Yang Baru Itu Yahweh Yesus Bukan Yahweh Katanya Hati Hati Saudara Kalau Dalam Ajaran Baru Yesus Bukan Yahweh Hati Hati Saudara Yesus Adalah Allah Yang Luar Biasa Yesus Adalah Allah Yang Dasar Percaya Kepada Allah Percayalah Juga Kepadaku Kata Yesus Kalau Engkau Beriman Kepada Allah Maka Engkau Beriman Kepada Yesus Kristus Saudara Terkasih Dalam Tuhan Inilah Iman Kita Yang Tidak Sia Sia Oleh Sebab Itu Mari Kita Terus Tetap Percaya Kepada Tuhan Yesus Kristus Di Dalam Kemudian Langkah Yang Berikutnya Bagaimana Yesus Dan Kaleb Mengatakan Bahwa Dia akan Memberikan Yaitu Negeri Itu Yang Penuh Dengan Limpah Susu Dan Madunya Oh Suatu Kebanggaan Yang Luar Biasa Dan Orang Orang Yang Menantikan Tuhan Dengan Penuh Pengharapan Pengharapan Yang Penuh Dalam Kedup Maka Dia Selalu Berjalan Orang Penuh Dengan Berkemenangan Orang Yang Yakin Orang Yang Tahu Allah Luar Biasa Orang Yang Percaya Kepada Allah Itu Maka Sekalau Waktu Tuhan Dia Sangat Yakin Tuhan Waktumu Indah Pada Waktunya Engkau Pasti Memberikan Itu Kepada Aku Dan Orang Itu Tidak Jalan Dengan Loyo Tidak Jalan Dengan Berkemenangan Saudara Sedikit Saya Mau Kasih Tahu Kemarin Anak Saya Begitu Capek Selama Hampir Satu Bulan Itu Anak Saya Nomor Dua Mondar Mandir Surabaya Malang Surabaya Malang Surabaya Malang Pada Hari Yang Sama Hari Ini Dia Ada Tes Di Malang Kemudian Hari Itu Juga Besok Paginya Dia Harus Pertandingan Yaitu Kejur Prof Dan Lawannya Dia Adalah Lawan Yang Pernah Dikirim Jawa Timur Yaitu Ke Brasil Anak Kelas Dua SMA Lawannya Dia Saya Bilang Begini Am Sudahlah Kamu Gak Usah Main Kemarin Semifinal Kamu Sudah Main Sudahlah Kamu Cukup Juara Tiga Gak Apa Gak Apa Aku Harus Main Wah Dengan Begitu Yakin Dengan Begitu Wah Seakin Begini Karena Anak Saya Memaksakan Diri Main Melangkah Dengan Begitu Yakin Di Rang Itu Kemudian Saya Gak Mau Nonton Saya Gak Mau Nonton Iman Saya Kalah Dengan Dia Dia Punya Iman Dia Yakin Betul Saya Datang Siangan Dan Terlambat Dan Dia Ketemu Dia Kakinya Pincang Pincang Begitu Di Tempat Parkiran Dia Ketawa Dia Belang Pak Puji Tuhan Sudahl Sese Gimana Hasilnya Aku Menang Pak Wow Orang Yang Berjalan Dengan Penuh Kemenangan Saudara Itu Langkahnya Yakin Walau Siapapun Yang Menghalanginya Oh Kita Ini Orang Percaya Kita Percaya Bahwa Allah Punya Janji Dalam Kedupan Kita Kita Percaya Bahwa Allah Punya Waktu Dalam Kedupan Kita Apapun Yang Telah Difirmankan Oleh Allah Dalam Kedupan Kita Percayalah Itu Akan Tergenapi Dalam Kedupan Yakin Bahwa Engkau Telah Menerimanya Karena Itu Tuhan Yisus Katakan Dalam Markus Pasal 11 Ayat 24 Karena Itu Aku Berkata Kepadamu Apa Saja Yang Kamu Minta Dan Doakan Percayalah Bahwa Kamu Telah Menerimanya Maka Hal Itu Akan Diberikan Kepadamu Kalau Janji Manusia Itu Kadang Ditepati Kadang Enggak Banyak Banyak EPHP Tapi Kalau Janji Allah Yang Luar Biasa Pasti Dasyat Pasti Dasyat Pak Jokowi Aja Memberikan Dia Sepedah Kepada Anak Anak Yang Tanya Jawab Salah Pun Jawabannya Dikasih Sepedah Betul Apalagi Allah Kita Itu Allah Yang Luar Biasa Tadi Sudah Kita Baca Perbuatannya Ajaib Tidak Satupun Yang Bisa Dijajarkan Dengan Dia Maka Waktu Kita Adalah Waktunya Tuhan Kita Menantikan Waktunya Tuhan Dengan Kita Menantikan Penuh Iman Dan Penuh Kemenangan Bahwa Dia Pasti Menenapi Janjinya Dalam Kehidupan Kita Sudah Sudah Tuhan 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 Dalam Kehidupan Kita Supaya Kita Memiliki Pengharapan Kita Bisa Menantikan Janji Allah Marilah Kita Mengenal Allah Kita Dengan Sangat Baik Bukan Cuma Tahu Saudara Tapi Saudara Benar Mengenal Allah Dengan Sangat Baik Yang Kedua Saudara Beriman Lah Kepada Dia Dengan Sungguh Jangan Raku Dan Jangan Bimbang Dan Saudara Berkemenangan Dalam Tingkah Laku Dan Tindakan Jangan Seperti Orang Yang Putus Asa Dalam Menantikan Waktu Tuhan Tapi Berkemenangan Yakin Bahwa Negeri Penuh Susu Dan Madu Janji Tuhan Yang Luar Biasa Telah Kita Peroleh Supaya Pada Akhirnya Indah Pada Waktunya Indah Pada Waktunya Di Dalam Kehidupan Kita Dan Kita Orang Orang Yang Berkemenangan Mari Kita Tunduk Kepala Kita Berdoa Kita Mernungkan Waktu Apa Yang Saudara Nantikan Untuk Tuhan Dari Tuhan Waktu Apa Yang Sedang Saudara Nantikan Saudara Percayalah Janji Allah Dalam Kehidupan Tidak Pernah Terlambat Waktu Tuhan Indah Nantikan Dengan Penuh Iman Dan Melangkalah Berpenuh Dengan Kemenangan Janjimu Seperti Fajar Pagi hari Surat